Hai guys, selamat datang kembali di RL Chess. Apa kabar, Sobat Pencinta Catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Amin. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini dan di video kali ini RL Chess akan bahas sesuatu yang sedang happening banget tentang invasi Rusia ke Ukraina dan apa pengaruhnya buat dunia percaturan internasional dan apa pengaruhnya buat dunia percaturan Rusia juga bagi para pemainnya yang kita tahu sedang mengikuti turnamen VD Grand Prix dan sedang berjuang untuk lolos ke turnamen kandidat. Dan juga ada nama para pemain catur Rusia yang sudah lolos ke turnamen kandidat dan berpeluang untuk menjadi penantang juara dunia Magnus Carlsen. Dan konten ini sudah direquest oleh banyak pencinta catur RL Chess juga ya, pencinta catur dunia. Dan RL Chess selalu berkomitmen untuk membahas sesuatu yang sedang terjadi di dunia percaturan. Tapi sebelum itu klik lonceng notifikasi dan klik tombol subscribe-nya dulu, teman-teman. Jangan di skip iklannya supaya saya terus semangat buat konten. Kalau terkesan terbata-bata, teman-teman, itu bukan karena saya tidak mahir ya dalam membacanya, tetapi karena ini sesuatu yang sangat berat untuk dibahas, maka saya akan hati-hati banget untuk membaca ini dan untuk menjelaskan ini. Dan ini bersumber di Chess 24 dan di update tanggal 4 Maret tahun 2002 jam 00.20. Dan dalam bahasa Inggris, jadi saya ingin bantu teman-teman untuk menjelaskannya, translate ke Indonesia. Langsung saja, kalian bisa lihat bahwa di sini tulisannya Russian chess player tell Putin to stop the war. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, pemain catur Rusia mengatakan kepada Putin untuk menghentikan perang. Dan bang, kenapa ada fotonya Yane Pumniaci? Kenapa di sini ada foto Yane Pumniaci? Ya karena dia jadi salah satu orang yang menandatangani petisi yang akan dikirim dan surat terbuka ya, petisi ini, yang akan dikirim kepada Presiden Vladimir Putin untuk menghentikan perang. Nah, 32 orang yang menandatangani petisi ini berisikan dari pemain catur top Rusia, berisikan tentang jurnalis catur Rusia, juga komentator dari Rusia. Dan dalam tulisan besarnya, di sini, sangat menyakitkan bagi kami untuk melihat bencana yang sedang terjadi. Unbearable, painful for us to see catastrophes that is happening. Dan surat terbuka ini, atau surat petisi ini, sudah dirilis, diterbitkan di championat.ru, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan di Twitter, sudah di-retweet atau dibagikan ulang oleh akun Twitter Federasi Catur Rusia. Lucunya, saat membagikan ulang berita ini tanpa komentar dan surat terbuka ini, di Twitter sudah di-retweet atau dibagikan ulang oleh Federasi Internasional Deces, atau Federasi Catur Dunia. Nah, kalian bisa lihat juga ya, ini, dalam akun Twitternya, at ru chess underscore enk, chess federation of Russia. Russian chess player address to the president of Russia. Nah, ini dalam bahasa Rusia ya. Mungkin teman-teman yang bisa bahasa Rusia ngerti ini. Nah, sudah disukai oleh 341 orang dan sudah dibalas 18. Dan di-update tanggal 3 Maret tahun 2002, 9.41 PM. Nah, kalau itu dari Federasi Catur Rusia-nya, juga ada komentar dari skondannya atau mentor utamanya Magnus Carson, yaitu Peter Hey Nelson. Nah, ini Peter Hey Nelson meretweet ya, membagikan ulang dengan tulisan The Board of the Russian Chess Federation included. Nah, ini nama-nama yang masuk dalam anggota Federasi Catur Rusia. Dan nama yang kita kenal ini Anatoli Karpov ya. All now, dilarang ya. Diberikan sanksi oleh Community International, atau komunitas internasional, teman-teman. Artinya apa sih? Ya, bahwa kita tahu ya, olahraga catur ini adalah salah satu dari sedikit bidang olahraga dunia yang dikuasai oleh Rusia. Yang di mana Rusia mengambil peran utama. Dan kita setuju ya, bahwa catur itu tanpa Rusia kayak ada yang kurang ya. Dan kita tahu bahwa sejak dahulu, ya dulu mungkin Unisovet, dan pemain catur Rusia selalu mengambil papan atas dari percaturan dunia ini. Dan di sini, apa yang dibagikan ulang oleh Peter Hanelson adalah berisikan tentang list dari Federasi Catur Rusia yang membuat list nama-nama anggota dari Federasi Catur Rusia yang diberikan sanksi oleh internasional. Ya, bahwa mereka dilarang ya, untuk mengunjungi negara-negara di Eropa. Dan selain itu, juga ada nama Sergei Sobanin, wali kota Moskow, yang menjadi anggota ke-9 dari 18 orang yang dilarang ya, semenjak terjadinya invasi Rusia ke Ukraina. Dan yang lucu kenapa, pasti ya yang familiar kenapa nama mantan juara dunia satu, Ranatoli Karpov ini dilarang banget. emang dia ikut-ikutan apa gitu? Emang pengaruhnya apa dia? Nah, nanti akan kita jelaskan. Dan di antara 32 penandatangan Petisia, ada beberapa pemain terbaik Rusia, yaitu Yane Pomiachi, nomor satunya. Kemudian juara dunia Catur Cepat Wanita, Alexandra Kosteniuk, Daniel Dubov, Peter Switler, Andrei Sipenko, Alexander Kalifman, dan juga ada Alina Kaslinkaya, ini istrinya dari Waltasek Raduslaw. Dan banyak lagi ya, teman-teman. Tapi yang membuat penasaran pasti tentang isi suratnya ya, teman-teman. Nah, isi suratnya apa sih? Nah, ini isi suratnya dalam bahasa Inggris. Ya, surat itu menyatakan, kami menentang tindakan militer di wilayah Ukraina, dan menyerupkan gencatan senjata dini, dan solusi damai, untuk konflik melalui dialog dan negosiasi diplomatik. Sangat menyakitkan bagi kita untuk melihat bencana yang sedang terjadi hari ini kepada masyarakat kita. Kami selalu bermain untuk rusia secara individu dan dengan kebanggaan khusus dalam kompetisi tim. Kami percaya bahwa catur seperti olahraga pada umumnya harus menyatukan orang. Bener banget ya, teman-teman. Ini saya setuju dengan poin ini, karena olahraga itu jadi sesuatu yang bisa menyatukan dunia. Setuju ya, teman-teman. Turnamen internasional paling sulit dan bergengsi diadakan di negara kita di level tertinggi, bahkan di tengah pandemi. Pengaruhnya apa sih gara-gara invasi Rusia ke Ukraina ini, teman-teman? Ya, akhirnya Federasi Internasional Catur Dunia mencabut tuan rumah. Direncanakan tuh tahun ini ada olimpiade catur yang akan diadakan di Rusia, dan banyak juga event olahraga catur yang levelnya tinggi, tertinggi, itu dibatalkan. dan tidak jadi dimainkan di Rusia. Nah, poin ketiga, artikel ketiga, paragraf ketiganya ini yang paling saya suka dari surat ini, teman-teman. Catur mengajarkan tanggung jawab atas tindakan seseorang. Setiap langkah penting dan kesalahan dapat menyebabkan titik tidak bisa kembali, yang fatal. dan jika ini selalu tentang olahraga, sekarang kehidupan masyarakat, hak dan kebebasan dasar, martabat manusia, masa kini dan masa depan, negara kita dipertaruhkan. di hari-hari yang tragis ini, kita memikirkan semua orang yang berada di tengah konflik yang mengerikan ini. Kami berbagi rasa sakit dengan rekan di Ukraina, kami menyerukan kedamaian. Dan buat teman-teman yang belum tahu bahwa tim catur Ukraina adalah juara bertahan Eropa. Dan di sini dijelaskan oleh surat peti sini, tim catur Ukraina adalah juara bertahan Eropa. Salah satu tim terbaik di dunia bersama kami. Kami memainkan lusinan pertandingan dan ratusan pertandingan. Dan pada intinya ya, bahwa sudah terbiasa untuk saling menghormati antara kedua pemain Rusia dan Ukraina ketika bertemu. Dan pada ujungnya, kami untuk perdamaian hentikan perang. We are for peace, top the wars. not included for understandable reason where the five Russian players playing in the VD Grand Prix. Kita tahu ya teman-teman bahwa ada pemain catur Rusia yang saat ini mengikuti VD Grand Prix. Ada lima pemain. Alexander Grishuk, Nikita Viti Ugov, Dmitry Andraikin telah menyatakan kekecauan mereka atas agresi Rusia di Ukraina. Nah, kita tahu dan ada fakta bahwa however, not all Russian chess luminaries are against the world. Yang artinya, namun tidak semua tokoh catur Rusia menentang perang. Kalau tadi saya singgung kenapa ada nama Anatoli Karpov yang disangsi oleh International Community. Nah, jadi Anatoli Karpov itu adalah seorang anggota parlemen di Duma Rusia teman-teman. Makanya dia diberikan sanksi oleh Uni Eropa atau disingkat UE setelah memberikan suara untuk langkah-langkah yang membuka jalan bagi invasi. kenapa tadi Anatoli Karpov itu masuk dalam list yang dilarang oleh International Community. Dan tidak cuma Anatoli Karpov di sini baru-baru ini ya. Sebenarnya teman-teman sudah lebih tahu duluan dan ingin menjelaskan juga bahwa ada Sergei Karyakin mantan penantang gelar juara dunia juga dengan lantang menyatakan dukungannya terhadap perang di media sosial. Ini bukan saya ngomong teman-teman. Teman-teman bisa nonton bisa perhatikan sendiri di Twitter resminya Sergei Karyakin. Jadi zaman 2022 ini sudah canggih banget ya. Kita bisa dapat informasi dari pemain-pemain catur top dunia itu dari akun media sosialnya dia. Dan mereka juga cukup sering untuk memberikan update status ya di Twitter mereka. Nah gara-gara ini Karyakin telah dipanggil oleh Komisi Disipline Video ya Federation Internasional Catur Dunia dan dia menghadapi sidang disipliner yang dapat membuatnya kehilangan tempatnya di turnamen kandidat nanti di Madrid. Tapi belum jelas info terbarunya bagaimana. Nah kemarin keadaan menjadi lebih buruk bagi pemain berusia 32 tahun itu. Kenapa? Karena chess 24 ya mengungkapkan bahwa dia dijauhi oleh turnamen catur besar. Nanti akan ada update-nya khusus untuk apa yang akan dialami oleh Karyakin setelah berani speak up ya mengeluarkan pendapatnya bahwa dia setuju dengan invasi Rusia ke Ukraina itu. Nah ini ada perkembangan terbarunya bagaimana sih? Nah ini Last Development as Chess World Reacts Perkembangan terbaru dari ini invasi Rusia ke Ukraina terhadap pengaruhnya kepada dunia catur ya FIDE telah melarang Rusia menjadi tuan rumah acara resmi FIDE mencopotnya dari Olimpiade catur tuan rumah dan menghentikan para pemain dan tim nasionalnya yang bersaing di bawah bendera Rusia Maksudnya gimana? Ya saat ini kalau teman-teman nonton FIDE Grand Prix itu para pemain catur Rusia yang mengikuti turnamen ini 5 pemainnya tidak memakai bendera Rusia tapi memakai bendera FIDE nah FIDE juga mengungkapkan telah terpaksa menunda kejuaraan bergu dunia di Israel hingga November kemudian juga kita tahu ada piala catur online sekolah dunia yaitu World School Chess Championship dan telah ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut ini belum ada info lagi nah FIDE juga mengambil sikap terah memutus kontrak dengan perusahaan besar Rusia yaitu Gazprom dan Russian Railways dari daftar mitranya nah tapi perusahaan lainnya seperti Norris Nichols dan Raksasa Pukuk Posegro tetap ada gitu nah namun sementara para pemain Rusia telah menyatakan perasaan mereka dengan jelas tekanan juga meningkat pada video untuk menerapkan hukuman yang lebih keras dan mengikuti contoh olahraga lainnya pasti teman-teman tahu ya kalau olahraga sepak bola itu udah gak boleh klub-klub dari Rusia mengikuti turnamen-turnamen seperti Liga Champion gitu dan bahkan Rusia tidak boleh mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2022 nah sebelumnya hari ini atlet dari Rusia dan Belarusia diberitahu bahwa mereka tidak akan diizinkan untuk bersaing di Paralimpiade musim dingin 2022 di Beijing setelah Komite Paralimpiade Internasional membatalkan keputusan awalnya nah ini sikap yang baru terjadi kemudian kalau disinggung tadi kan sekarang nih FIDE mendapatkan tekanan juga mendapatkan sorotan juga yaitu siapa yang menyorot FIDE itu ada Presiden Catur Ukraina kemudian juga Presiden Catur Polandia kita gak akan fokus di sana yang pasti mereka meminta hukuman lebih lebih berat lagi untuk para pemain Catur Rusia gak cuman kayak gak boleh pakai bendera Rusia doang tapi dia pengennya yang gak boleh ikut turnamen besar gitu lah gitu teman-teman nah bahkan Federasi Catur Polandia ya Ukraina dan Polandia ini sudah mengambil sikap bahwa pemain Catur Rusia dan Belarusia tidak boleh mengikuti turnamen yang diselenggarakan di Polandia oke nah kalau kalian lihat teman-teman ini ada siapa kalian tau gak ini siapa nah ini salah satu legenda Catur yang berasal dari Ukraina ini berfoto di Bilbao nah dia pernah jadi juara dunia termuda juga yaitu Ruslan Ponomario dengan anaknya kayaknya yang berfoto dengan kertas tulisan stop wars ya akibat invasi Rusia ke Ukraina ini juga banyak berita yang cukup menyedihkan teman-teman yaitu dilaporkan ada satu pemain ya pemain catur meninggal ya dan juga disini Peter Hanelson yang paling rajin untuk membagikan ulang berita-berita terbaru dari invasi Rusia ke Ukraina ini yang berarti bahwa disini Federasi Catur Ukraina telah memberitahukan berita sedih bahwa pelatih anak-anak dan juga wasit dari Rusia meninggal pada tanggal 2 Maret dan sudah disukai oleh 425 dan juga ada cerita dari penulis artikel untuk CESCOM yaitu IM Kosta Kavutsky kalau teman-teman main CESCOM pasti tahu dia karena dia sering banget bikin artikel dan dia berasal dari Ukraina dan dia bercerita bahwa dia baru aja married dan bersama keluarga kecilnya dia berusaha melarikan diri dari Ukraina surat petisi yang tadi saya jelaskan itu ditandatangani oleh Grandmaster International Master CES Jurnalis Organiser dan Competitor nah ini nama-namanya well itulah teman-teman yang terjadi yang pasti apa tindakan yang dilakukan oleh para pemain Catur Rusia ini adalah sebuah tindakan sikap yang kalau menurut saya bagus ya karena ini mengambil sikap untuk memberitahukan Presiden Vladimir Putin untuk stop the worst kalau saya sikapnya gimana yang pasti saya tidak mendukung kekerasan ya di dunia dan saya tidak pernah mengalami perang teman-teman tapi saya doakan untuk dunia damai-damai saja ya teman-teman mudah-mudahan cepat kelar dan mudah-mudahan di Indonesia juga damai-damai saja ya teman-teman sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang lebih positif dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like share subscribe dan komen dukung terus RL Chess biar terus berkembang dan terus semangat bikin konten dislike kalau kalian gak suka dan nantikan lagi update terbaru dari dunia percaturan cuma di channel RL Chess catur yes Indonesia jaya ayo paputin stop the wars yo aloof